Al-Fatihah Fokus sebentar Ingat setiap ada kalimat Diawali dengan kata Inna atau Anna Maka hukumnya sifatnya tegas Ada ketegasan disini Kalau dalam bahasa bebasnya Saya katakan sungguh Tegas disampaikan Sungguh tegas disampaikan Allah itu kariha Sangat benci Tidak menyukai Biasanya kalimat hadis itu Agak sedikit lembut Inna allaha la yuhibbu Tidak menyukai Tapi disini kalimatnya tidak menggunakan tidak menyukai Langsung kalimat paradoksnya Lawan yang negatifnya Kariha Antum senang mana dikatakan Kedengarannya maaf ya untuk yang para ikhwan Antum senang mana menerimanya Disebut tidak tampan Atau disebut jelek Saya ulang Senang mana Disebut tidak tampan Atau disebut jelek Masya Allah Baik Alhamdulillah Dua-duanya tidak menyenangkan ya Tapi kalimat pertama kan lebih sopan Masya Allah Antum itu makhluk yang luar biasa Cuman sayang Tidak tampanannya Masya Allah Yang kedua Antum jelek amat sih Si amat saja tidak jelek Misalnya Itu kan tidak menyenangkan kalimat kedua ya Ada nuansa yang tidak nyaman Disini Kalau kalimatnya menggunakan kalimat langsung La yuhebbu tidak menyukai Tidak menyukai itu kan Ternyata benci Tidak suka Tapi kalimatnya tidak menggunakan kata La yuhebbu Tapi langsung menggunakan lawannya Kariha Ini menunjukkan bahwa Peristiwa yang akan disebutkan ini Sangat tidak disukai oleh Allah Jelas? Salatah Ada tiga Awas jangan sampai antum terjebak Satu diantara tiga ini Ini berbahaya Satu Nomor satunya Kila wakala Kila wakala Ini kalimat ungkapan dalam bahasa Arab Kalimat ungkapan Kila wakala itu Kalau sekarang dibuat Peribahasa-bahasa Indonesia Kabar burung yang tidak jelas Katanya-katanya gitu Nyaknya itu tidak tahu kemana Ustaz Katanya kemarin tidak datang Kata siapa? Ya katanya Nyaknya siapa disitu? Itu tidak disukai Karena menunjukkan pada sesuatu yang belum jelas Ini langsung bertentangan dengan ayat Quran sekaligus Quran Surah 17 ayat 36 Lihat kalimatnya Wala taqfu Ma laysalaka bihi ilmu Inna s-sam'a wal-basara wal-fu'ada Kullu ulaika kana anhu mas'ula Perhatikan kalimatnya Ini bahayanya Jangankan yang menyampaikan Ikut-ikut orang ini Tidak boleh Lihat kata Quran Jangan pernah anda ikuti Sesuatu atau bahkan ajakan Yang belum jelas kemana arahnya Bahkan sumbernya Oh sati-hati Jangan pernah diikuti Walaupun dalam kalimat sederhana ya Misal Ikut yuk Kemana? Pokoknya ikut aja deh Nanti lihat Itu kalau ada Quran Tidak boleh diikuti Tidak boleh Tidak usah pakai oh Tidak boleh Jangan diikuti Kenapa? Karena antum belum bisa memastikan Antum dibawa kemana? Bagaimana kalau diajak ke tempat bermaksiat? Ketempat yang tidak disukai oleh Allah SWT Ketika antum terjebak dalam kesalahan Menyahai aturan Allah Berbuat fasik bahkan disitu Maka Lihat kalimat ayatnya Telinga kamu akan ditanya Mata kamu akan ditanya Bahkan fikiran kita akan ditanya Kalau kalimat bebasnya Akal kamu dikemanakan Sampai kamu tidak tanya dulu Telinga kamu dikemanakan Sampai tidak dengar dulu perkataan dia Mata kamu dikemanakan Sampai tidak lihat dulu informasinya Jelas seperti ini? Baik Maka yang pertama Allah sangat tidak menyukai Sangat membenci Hal-hal yang tidak jelas sifatnya Kila wa kala Kata sifulan Kata ini Kata itu Tapi tidak jelas dari mana sumbernya Jelas seperti ini? Apalagi di bawah dalam Nuansa agama Itu tidak boleh Nuansa syariat Itu ditinggalkan Dua Ida'atul mali Ida'atul mali Boros Menyanyiakan harta Ida'atul mali Ida'atul mali Atau disini Ida'atul mali Menyanyiakan harta Insya Allah Orang ingin mendapatkan setengah roti Rebutan dengan 16 orang Di Aleppo pengen dapat susu Sampai Allah jalan Mengut-mungut di tempat sampah Bayinya sampai kurus kering Untuk mencari-cari itu Antum kok dibuang-buang Nasi Berapa banyak yang terbuang Dari makan itu Dari rotinya Dari minumannya Tidak sedikit diantara Sebagian orang-orang Meminum aqua gelas Cuman setengahnya Sebagiannya kemudian Disimpan dibuang Sementara orang-orang Palestina untuk mendapatkan Minuman yang benar-benar Bersih saja Itu mesti berjuang Membebaskan dulu Sumber minuman dari racun Yang sudah diracun itu Itu tidak mudah Maka jangan disiasiakan Termasuk Ida'atul mali itu Dari ketaduya sifatnya Bukan hanya menghilangkan Esensinya Tapi menghilangkan Nilai pahawanya Awas Termasuk Ida'atul mali itu Menggunakan harta Tidak pada tempat Yang diridai oleh Allah SWT Misal Mohon maaf ya Tolong baca ini Dengan baik ya Baca ini dengan baik Aturan Qurannya Setiap Allah Tambahkan harta Kepada kita Itu adalah Peluang lain Bagi kita Untuk meningkatkan Ibadah lewat harta itu Karena mungkin Peluang ibadah Lewat sisi yang lain Sudah kurang mampu Kita tunaikan Jelas ya Ada orang sudah bisa puasa Bahkan Masya Allah Seninnya sudah jalan Tapi jangan dulu senang Karena yang lain Sudah tambah dengan kamisnya Ada yang sudah puasa Senin kamis Alhamdulillah Jangan dulu bangga Orang lain sudah Ayam ulbir Ada yang sudah Ayam ulbir Jangan dulu merasa gembira Orang lain sudah puasa daun Hari ini puasa Besok tidak Karena semakin banyak Yang dikurangi Barangkali Masya Allah Dengan tenaganya dia puasa Antum tidak bisa menyayangi itu Karena ada ketidakmampuan Allah berikan sumber yang lain Gak usah nekat Emang dia yang bisa daun Besok saya Sulaiman Gak bisa Cuman sampai daun aja Selesai disitu Antum daun aja susah Apalagi mau mencari yang lain Maka dari situ Allah berikan kemudian Tambahan lewat yang lain Supaya antum Maksimalkan ibadah disitu Apa diantaranya Harta Karena itulah ketika Allah Titipkan harta Turun kaidahnya Antum baca betul Pahami titipan Allah Yang maksimal pada diri Antum itu apa Quran Surah misalnya Ke 28 Al-Qasas Ayat 77 itu Sampai dengan 79 Jelas ketentuan harta itu Perhatikan kaidahnya Setiap kami tambahkan Keluasan harta benda Kata Allah gunakan itu Untuk mencari peluang terbaik Mendapatkan tempat di akhirat Dengan kata lain Gunakan untuk ibadah Untuk mendapatkan kemuliaan akhirat Karena mungkin kamu belum terbiasa Bangun malam sambil berlama-lama Hafal Quran belum didapatkan Masya Allah Puasa belum dijalani Dengan konsisten yang sunnahnya Nih tambah dengan ini Kalau orang baca Kamu belum mampu baca dengan maksimal Minimal sodakoh dengan hartamu ini Belikan mushabnya Simpan di masjid Satu hurufnya dibacakan Kamu dapat bagian 10 kebaikannya Masya Allah Itu yang kita ambil Bukan dijadikan bahan Untuk kesombongan diri Kalau cuma sombong Yang dulu sudah ada Namanya korun Hartanya lebih banyak Dibandingkan Antum Jangankan hartanya Kuncinya aja Kalau dibawa-bawa Itu dibawa orang-orang di belakang Kalau jalan kemana-mana Pak Maaf ya Saya sering ulang kisah ini Korun itu informasi Quran Di ayat 76 surah ke 28 Surah ke 28 Ayat 76 Korun itu termasuk Kaum di zamannya Musa Sombongnya luar biasa Sombong dengan hartanya Baga itu sombong dengan harta Kalau sombong dengan kedudukan Disebut togo Fir'aun disebut togo Korun disebut baga Sombong dengan harta Tapi apa yang disombongkan Dan sungguh kunci-kunci Berankasnya saja Itu kalau diangkat Orang-orang terkuat Di zamannya Masih belum keangkat Pak Baru kuncinya aja Kuncinya Antum kalau punya kunci berankas Berankas satu aja Antum tampilkan begini Dipublikasikan Atau Antum sembunyikan Pasti disembunyikan Gak ada kisahnya Orang punya baru satu berankas Kuncinya dipoto Ceklik Berankas saya Yang terbaru Itu cari masalah Itu baru satu Korun tidak Ini saya banyak Kalau mau ambil aja Ini aja ngangkatnya gak kuat Kemana-mana Kunci-kunci-kunci Kayak Sombong Pak Ini kalau ada orang Kayak sekarang sombong Bu Itu ketinggalan Dan keterlaluan Karena dia tidak sekayak korun Dan korun hancur juga Makanya turun ayat tadi Itu saya tambahkan Kata Allah Bukan untuk disiasiakan Ngapain sombong Karena gak akan dibawa pulang Gunakan untuk peluang beramal Ada baju baru Pakai dulu untuk beramal Pakai untuk sholat dulu Ada alas kaki baru Gunakan untuk ibadah Sehingga ketika Allah ambil Maaf Kalau Allah titipkan kepada kita sandal Hakikatnya sandal itu punya siapa? Sudah Kita cuma dititipin aja Mumpung masih dititipkan Gunakan dengan baik Sebelum itu diambil lagi Saya ulangi Sandal punya siapa? Kalau ada hilang Jangan marah Tugas antum mencari Ikhtiar Bukan marah Awas bukan marah Yang punya siapa? Sudah Kalau yang punya sudah mau ngambil Tinggal di mana Kemudian dia dititipkan Mungkin gantian Ya antum ikhtiar aja cari Kalau sudah tidak didapatkan Mungkin Allah mengganti Dititipkan kepada yang lain Tapi hati-hati Kalau ngambilnya dengan cara yang tidak salah Ada sesuatu mungkin yang haram Yang akan diambil dari antum Karena rezeki pencuri itu rezeki yang haram Tapi poinnya adalah bukan itu Poinnya Mumpung masih dititipkan Gunakan pada yang baik Kalau sedang gak ada Antum gak punya peluang lagi Itu yang dimaksimalkan Kendaraan segalanya Sehingga hisapnya gampang Pakai baju pertama kali Gunakan untuk sholat Begitu dihisap Hei fulat Dari mana harpa yang kau dapatkan Engkau mahatau ya Allah Yang mendapatkan dengan cara yang halal Keringatnya begini ya Menjadi saksi semuanya Allahu Akbar Kemana engkau pertama kali gunakan Ya Allah bajunya bicara Untuk sholat Enak hisap ya Antum punya baju baru digunakan untuk apa? InsyaAllah Antum undangan Sekali belum tentu dalam setahun sekali Antum pakai baju luar biasa Gak ada yang kayak Allah Ngundang lima kali dalam sehari Begitu ditanya Dan gimana kamu dapatkan Harta yang paling halal ya Allah Engkau menjadi saksi dalam semua perjuangan Kemana kami gunakan Undangan ya Allah Oh jawab apa Ini idratul mel Tolong dicek ya Yang harus malu adalah Yang harus malu Ada orang pak Maaf ya Sepeda aja gak ketitipin Tapi kakinya digunakan untuk melangkah ke masjid Jaraknya luar biasa Ada yang lima ratus meter Ada yang sampai dua tiga kilo Pasti jalan ke masjid Antum tetangga masjid Sepedanya ada Motornya ada Masih ada alasan hujan Kasih payung Ada alasan lagi Kasih mobil MasyaAllah Ada semuanya Belum mau ke masjid juga Antum masih dikasih apa lagi Supaya mau ke masjid Coba cek lagi Imam Hasan al-Basri Antum jangan kira Semua amal antum itu bisa diterima oleh Allah Imam Hasan al-Basri Kenal Hasan al-Basri Alhamdulillah Alhamdulillah Kita syukurilah Kalau kenal saya pulang Kelantung gak jelas siapa Baik Hasan al-Basri Itu dikisahkan dalam kitab namanya Al-Hikayat wal-Muhimbat Itu MasyaAllah Beliau pernah tidur Kemudian bermimpi Mendengar suara Ini nyata Beliau kisahkan sendiri Mendengar suara Yang memanggil beliau Menurut kamu Amalan apa yang paling diterima oleh Allah Beliau katakan Amalan saya Yang beliau kira itu yang paling ikhlas Saya pernah kerjakan Ini 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 Kemudian mendengar suara Itu tidak diterima oleh Allah Tidak diterima oleh Allah Yang diterima oleh Allah Perhatikan Yang diterima oleh Allah Ketika engkau bersedekah Pada seekor lalat Saat engkau menulis itu Jadi beliau pernah menulis Tiba-tiba lalat hinggap di penanya Itu oleh beliau Oleh Hasan al-Basri Rahimahullah ta'ada Didiamkan penanya Untuk memberikan kesempatan Pada lalat Untuk mengambil rizkinya Di pena itu Tidak digerakkan Supaya lalatnya tidak lari Ketika didiamkan itulah Beliau anggap itu Amalan yang biasa-biasa saja Ternyata dalam pandangan Allah Betapa besar itu Rahmat Allah diturunkan dalam kalimat itu Jadi kita tidak tahu Teman-teman sekalian Dimana amalan kita Yang sudah kita anggap Diterima oleh Allah itu Menurut Allah Amalan terkhusyuk kita Belum tentu Itu dapat penanyaan yang baik Karena itu Antum mesti berlomba Begitu dapat titipan Gunakan yang baik Gunakan yang baik Gunakan yang baik Jelas sampai sini Yang ketiga Kafratus sual Kafratus sual Banyak bertanya Banyak bertanya Menanyakan pada sesuatu Yang sudah jelas Keterangan Kafratus sual Dan ini bisa menimbulkan Masalah Seperti umatnya Nebi Musa Kalimatnya jelas Sembeli sapi Gak usah nanya Sapi banyak Malah ditanya Sapi yang bagaimana ya Warnanya apa Warnanya kuning Nyari lagi yang agak susah Nyari kekuning-kuningan Sofra gitu kan Setelah jelas Kuning yang mana ya Kan kuning agak banyak Cari tuh Yang tidak ada cacatnya Gak pernah dipakai membajak sawah Mulus Halus Tidak ada cacatnya Carinya lebih susah lagi Makanya kalau ada sesuatu yang sudah jelas Kemudian disampaikan Jangan banyak dipertanyakan Supaya tidak sulit memahaminya Nah beli sabun ya Clear Sabun apa saja Selesai Sabun apa Lifebuoy Jadi terbatasi Yang dicari Yang dicari Halus Lifebuoy Dimana Pak Indomaret ya Terbatasi lagi Nyarinya mesti di Indomaret Indomaret yang mana Pak Kan ada tiga Yang paling jauh di ujung ya Kan pelayannya disitu ada yang laki-laki Perempuan Yang mana Pak Yang laki-laki Awas Begitu nyampe sana Balik lagi Kok kamu gak beli sabun Pak pelayan yang laki-laki gak ada Pak Ada yang perempuan Padahal perintah awalnya gampang Cari sabun Selesai Dan antum awas Kalau orang tua meminta anak yang beli sesuatu Anaknya belikan Karena kalimatnya Umum sifatnya Antum gak boleh protes Gak boleh protes Nah beli shampoo ya Dibelikan oleh anaknya Datang dengan shampoo clear misalnya Antum pengennya zinc Kok beli yang clear Eh kan Papa bilangnya shampoo Terusnya sampai sini Jelas ya Jadi kalau ada sesuatu yang sudah terang Sudah jelas Jangan banyak dipertanyakan Sehingga mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam prakteknya